Tujuan belajar untuk naik kelas Pada saat itu mungkin tidak sadar Tidak berpikir panjang Berpikir short term Terus bayangkan Kalau masih banyak orang-orang yang berpikir Seperti itu, ya kasihan anak-anaknya Kalau misalnya diruntun ke belakang lagi Alasan yang lebih fundamental untuk saya adalah Karena kegelisahan saya secara pribadi Terhadap sebuah sistem Sistem yang dilalui oleh anak saya Karena saya bicara orang tua Saya jadi bicara tentang anak saya Yang kurang bisa memfasilitasi kebutuhan anak Kira-kira dasar dari kenapa adanya tempat ini Berangkatnya dari rasa itu Tujuan pendidikan itu untuk saya pribadi adalah Bagaimana si ekosistem pendidikan itu Membantu si anak Untuk kemudian nantinya bisa Bisa hidup di masyarakat Dan bisa menggunakan apa yang dia punya Di dalam Badan dan kemampuan dia Untuk kemudian bisa produktif gitu Apapun itu ya Jadi balik ke yang tepat adalah Tepat belajar itu Bagaimana caranya Anak itu bisa dibantu Untuk pada akhirnya Bisa hidup dan bisa berguna gitu Bisa punya kontribusi Bisa tahu Apa yang ada di dalam dirinya Potensi apa yang ada di dalam dirinya Untuk kemudian dia bisa menggunakan itu semua Untuk sesuatu yang bermanfaat Menurut saya saya harus berpendapat bahwa Tidak ada sekolah yang tidak baik Karena memang Harusnya sebuah tempat belajar itu Dijirikan atas dasar Niat yang Yang tulus gitu Dari siapapun yang Yang memulainya Yang kemudian Harus difahami adalah Kebutuhannya Kebutuhan anaknya Bisa jadi tempat ini Saya tidak mengatakan Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tempat belajar ini Di sekolah ini adalah yang terbaik gitu Untuk setiap anak Mungkin ini tempat terbaik Untuk anak-anak yang memang Punya cara belajar Dan kemudian punya minat Atau punya hasrat yang sesuai Jadi Tidak ada yang terbaik Menurut saya Tergantung kebutuhan anaknya Metode pembelajarannya itu Pembelajaran demokratis Jadi Pembelajaran demokratis itu artinya Semua Semua pihak yang ada dalam lingkungan belajar ini Punya hak yang sama Untuk belajar dan berbagi Tidak ada satupun Dari proses belajar Mengajar Dan Berkarya di sekolah ini Yang Dihasilkan tidak dari Keputusan bersama Salah satu contoh Mungkin sebelum ngomongin Proses belajar-mengajar Bahkan Aturan main Aturan main sekolah ini itu Dibuat bareng-bareng Jadi Kami Sekolah Tiap sekolah itu Tidak mengeluarkan Apa ya Sebende Peraturan yang kemudian Harus ditaati murid Untuk kemudian jadi acuan Proses mereka belajar Tapi Aturan main itu Apa namanya Disepakati bersama Jam masuk Keterlambatan Terus Etika di kelas Terus Bagaimana Bagaimana Setiap anak Apa namanya Merespon Semua pelajaran Terus kemudian Seragam Terus komunikasi Semuanya itu Disepakati bersama Dalam prakteknya Proses Apa namanya Pembelajaran demokratik ini Yang kami terapkan Dalam kelas Adalah kami Membuat Membuat Apa ya Sebuah Program belajar Yang memungkinkan Anak-anak ini Menemukan dirinya Menemukan dirinya Menggali potensinya Terus kemudian Menggunakan potensinya Untuk Apa namanya Menemukan Apa yang diinginkan Dalam hidupnya Paling tidak Selama 3 tahun Mereka berpengalaman Sebagai anak SMA Dan kemudian Merencanakan Apa yang Angan-angan Atau masa depan Yang mereka inginkan Terus Nah program belajar ini Kemudian Dalam konteks Pembelajaran demokratis Ya Itu Di respon Secara Natural Di respon Secara Alami Oleh anak-anak ini Sehingga Mereka bisa menentukan Bagaimana cara belajar Bagaimana gaya belajar Bagaimana materi ajar Yang sesuai dengan mereka Dalam sehari Ada 3 pelajaran Terus oke hari ini Gua cuma mau masuk Kelasnya Bira Bira gak jalan project management Ya udah ikut kelas itu aja Atau hari ini Gua gak mau ketemu Bira Jadi karena gua lagi Pengen gambar sendiri Ya udah Dia akan gak ada di kelas Dia akan melakukan hal lain Yang saat itu Di hari itu Sedang ingin dia lakukan Kalau di kelas lain Mungkin bahasa katanya Bolos Jadi gak ikut kelas Kalau di kami Namanya Kalau anak-anak ini Nyebutnya me time Jadi lagi pengen me time Lagi pengen punya momen Sendiri untuk apapun Itu Dari mulai yang Akademis nih Misalnya temen-temennya Temen-temennya Lagi belajar apa Oh saya lagi pengen Ngerjain tugas Itu kan akademis ya Sampai hal yang akademis Mau ngapain Lagi gak pengen aja Gatau mau ngapain Itu juga boleh Karena gak tau mau ngapain Itu di momen tertentu Sebenernya Kalau ngeliat dari proses belajar Itu adalah proses belajar Intinya untuk model pendidikan Seperti ini Payung besarnya adalah Non formal Karena dengan pendidikan Non formal Kami Apa namanya Punya Keleluasaan Untuk bisa Menentukan Jati diri Menentukan kebutuhan Menentukan Aturan main Terus kultur belajar Dan lain-lain Sesuai Apa yang tadi Kita bahas Jadi Akhirnya kami memilih Tengah diri Pakai jalur non formal Terus Yang Memang tidak dipungkiri Ada kebutuhan Apa namanya Bagi Siswa Lulusan SMA Untuk Dapat Apa License Si ujian sah Nasional Karena Bagaimanapun Untuk bisa lanjut Studi Di perguruan tinggi di Indonesia Ujian sah nasional itu Tetap harus wajib Dimiliki Jadi Dan di non formal Itu diakomodiri Makanya ada jalur Kesetaraan Nah kami Menggunakan Apa namanya Jalur kesetaraan itu Untuk tetap Memberikan peluang Bagi Siswa-siswa Yang Ingin mendapatkan Ujian sah Nasional Lewat Ujian nasional Kesetaraan Kalau misalkan Kalau misalkan Pada umumnya Tempat belajar Gini Saya ini sering Sering banget Mengatakan ini Kepada anak saya Dulu waktu di SD Rir Nama anak saya Syari Rir Kamu itu gak usah Ngapa-ngapain Tugas kamu sebagai anak Adalah belajar Belajar supaya Naik kelas Bayangin Saya bisa mengatakan itu Sebagai orang tua Kamu gak usah Ngapa-ngapain Kecuali Belajar Supaya naik kelas Dan itu saya Menurut saya Itu adalah Ungkapan yang Sangat misleading Dari orang tua Untuk Membuat anak Aware terhadap Masalah Akhirnya dia tidak Lagi mikirkan Masalah Banyak Di luar Dia kecuali dirinya Oh tugas gue Adalah Supaya naik kelas Dia hanya mikirkan Diri dia sendiri Nah itu makanya Kenapa Di tempat ini Juga Bentuknya adalah Basisnya adalah Mencari isu Melihat Membuat anak-anak ini Jadi bukan It's not about you There are a lot bigger Di dunia ini Dari kamu Kira-kira seperti itu Kenapa Art? Dari awal tempat ini Dibangun Atau didesain Tidak pernah Ada sedikitpun Pemikiran Tempat ini adalah Tempat untuk mencetak seniman Jadi Yang kami percaya Adalah Berkesenian Atau pendidikan seni itu Mampu Memfasilitasi Kebutuhan yang tadi Saya sampaikan di awal Bisa menjadi tempat Proses belajar anak Untuk bisa mencari tahu Dirinya siapa Kemudian bisa Anak bisa belajar Untuk Mencari tahu limit Dari kemampuan Atau ketidakmampuannya Terus kemudian si anak Bisa tahu Bagaimana bedanya dia Dengan yang lain Kemudian Mengajarkan arti Empati Cara melihat Cara mendengar Karena itulah yang dibutuhkan Sebenarnya Untuk nantinya Suatu saat nanti Si anak ini Akan terjun di masyarakat Apapun itu profesinya Jadi yang Sekolah ini Tidak pernah punya Cita-cita Atau niatan Untuk Mencetak Seniman Atau apapun itu Karena disini itu adalah Cara apa ya Yang diajarkan Ada cara berpikir Cara berpikir Melalui Pendidikan art Dan itu yang Saya Kami rasakan Apa namanya Sangat membantu Untuk Pada akhirnya Si anak itu Nantinya Balik ke tujuan pendidikan Yang tadi saya Share itu Kira-kira itu kali ya Terima kasih telah menonton!